Kan tapi seperti orang pengemudi dan sebagainya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN Karena secara nomontelatur jabatan itu nggak bisa Namun demikian itu tetap bisa masuk Tapi kita masuk ke layanan operasional Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN Pak Kita kan nggak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan nggak mungkin Kita jadikan itu nomontelatur tersendiri Pak Ya karena mereka pun bekerja gitu mereka pun bekerja Ya ada tambahan lagi? Oh iya silahkan Satu lagi yang soal PPNPN gimana dibeli Jadi oke semua ya Pak kan kalau tadi jawabnya nih mohon maaf nih saya agak-agak error Agak error soal PPNPN dengan P3K dan non-ASN Jelasin sedikit dong Pak supaya bagaimana polosinya mengatur ini Kan selama ini kan memang banyak sebutan ya Pak Ibu sekalian Ada PPNPN ada honor daerah dan sebagainya Pokoknya sebutan-sebutan yang lain yang bekerja di instansi pemerintah Kalau kita kembali ke PP49 itu adalah sebetulnya yang menduduki jabatan ASN Jabatan ASN itu apa? Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional Kan tapi seperti orang pengemudi dan sebagainya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN Karena secara nomontelatur jabatan itu gak bisa Namun demikian itu tetap bisa masuk Tapi kita masuk ke layanan operasional Pak Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN Pak Iya kita kan gak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan gak mungkin Kita jadikan itu nomontelatur tersendiri Pak Karena mereka pun bekerja gitu mereka pun bekerja Jadi semuanya baik PPNPN dan sebagainya itu masuk Apa namanya tadi radar bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah Maka boleh ikut mendaftar Cuma kuncinya jangan sampai di DPD itu ada yang tidak mendaftar Kalau dia tidak mendaftar berarti kesempatannya itu akan hilang gitu ya Karena kenapa? Tidak terdaftar di BKN Jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam THK2 maupun database BKN Tapi dia bekerja tapi dia gak daftar maka dia akan dapat Pak Nah makanya mohon teman-teman di Biro SDM disini Kumpulkan mereka supaya mereka tetap daftar tuh Bu Silvi Karena kalau gak daftar mereka tidak akan pernah dapat kesempatan Untuk masuk ke dalam aplikasinya Ini ada yang dengerin gak nih? Ya Denger ya? Catat ya? Terima kasih Tapi kami mohon izin di DPD ini Pak Menteri Belum punya standar kompetensi jabatan Jadi untuk menentukan jabatan-jabatan itu kan harus ada standar kompetensinya Sehingga ada ukuran kalau untuk jabatan ini kompetensinya ini, ini, ini Jadi belum diusulkan sehingga Pak Menteri belum bisa memberikan standar untuk kompetensi di sekjen DPD Itu aja catatan terakhir Terima kasih Ayo silahkan dari Peltik Diangkat itu sebetulnya tinggi Maka yang disampaikan dari Pak Abad tadi betul yang penting adalah mendaftar Jangan sampai tidak mendaftar Kalau tidak mendaftar memang tidak mungkin akan diangkat Jadi ini sebetulnya sisanya tinggal sedikit Dari 284 ke 284 Tunggu Pak ini korelasi ya dengan ini ya? Iya Pak Berarti kan tadi katanya ada Ini maaf nih karena kita kan katanya legasi ya Legasi komite 1 nih 336 yang disiapkan oleh Bapak Ya Yang diusulkan 336 Desember 24 harus mendaftar Sementara 206 tadi yang belum lulus Berarti ada kelebihan maksud saya gitu Pak? Formasinya kan sisa Berarti formasi masih banyak Tapi otomatis mereka semuanya diterima gitu kan Pak? Ya nanti salam wukah-wukah semuanya Yang penting kan ada daftar Asal daftar Ingat ya daftar Kasih tau temennya pakai WA sekarang Ya bener Pak Soalnya kalau enggak ini bukan legasi kita jadinya Pak Kan ini kita terakhir nih Pak Kenapa harus daftar? Karena dulu ada yang fiktif Oh oke Bukan di sini Nah jadi sekarang harus daftar Divalidasi Nah bagaimana honorer ada 100 ribu Katanya 200 fiktif kan repot itu Nah insya Allah dulu Tapi ini sekarang sudah Maaf Saya interrupsi pembinaan Yang pasti bukan di sini Pak Mungkin di sebelah Ya tetapi kita Di sebelah maksudnya jalan tol itu Pak Tapi kita di sini di kesekjalanan Pak Ketua Ada yang tidak mau mendaftar Karena sudah terbayangi tidak lolos Jadi Pak Kabak Komite 1 ini perlu menginformasikan Saya temukan beberapa orang yang tidak mau mendaftar Kenapa? Ah tidak mungkin lolos deh Ya baik Jadi gini aja nanti Ditindak lanjuti Pak Kabak Panggil Pak Sekjen ya Untuk menindak lanjuti ini masalah serius Jadi itu sudah direspon oleh kementerian Saya pikir ini sudah lampu hijau ini Cuman ini kan Ditangkap nggak peluang ini sama DPD kan Kita kan komite 1 Memperjuangkan Memperjuangkan